Hai assalamualaikum halo bunda hari ini Dian akan membuat olahan daun melinjo dan tahu ya kalau mau gimana caranya ikuti terus videonya sampai selesai bahan utama yang perlu kita siapkan ada satu kotak tahu putih dan seikat daun melinjo ya yang sudah kita cuci bersih pertama kita akan iris-iris tahunya kita sisihkan dulu dan untuk daun melinjo nya juga kita potong-potong ya Oke udah cukup selanjutnya kita akan siapkan bumbu-bungunya ini ada dua siung bawang putih lalu enam siung bawang merah dan capi rawit ya tapi rawitnya sesuai dengan selera aja lalu tambahkan dengan garam setelah halus masukkan kencur kita haluskan juga ya lalu lengkuas kita keprek-keprek aja satu jari-jari Oke udah cukup bumbunya selanjutnya kita panaskan sedikit minyak goreng dan tumis bumbu-tumis sampai harum ya setelah aroma harumnya keluar masukkan daun melinjo yang sudah kita iris kasar badu-tumis sampai layu setelah layu kita masukkan santan kita masukkan santannya sebagian dulu ini saya masukkan santan 500 ml ya kemudian kita masukkan kemudian kita masukkan juga bumbu tambahannya bumbu cemplungnya ini ada sedikit asam jawa lalu penyedap secukupnya dan gula gula kurang lebih setengah sedot teh setelah mendidih kita masukkan santannya setengah lagi ya di santan kentalnya masukkan setengah liter jadi santannya itu ada dua santan kental dan santan encer santan encer kita masukkan dulu setengah liter dan ini setelah menjelang mau matang masukkan lagi santan kental setengah liter juga ini kita didihkan dengan sesekali diaduk ya santannya tidak pecah nah ini udah mendidih sekarang kita icip rasa sesuaikan dengan selera ini ternyata kurang sedikit asin kalau saya ini saya tambahkan dengan garam sedikit aja oke bisa kita matikan dan sajikan ya inilah hasilnya daun melinjo dan tahu kuah santan kita ya sekian dari dian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati